Pada kegiatan pelepasan siswa kelas kindergarten B, para siswa yang terdiri dari anak usia 2 hingga 6 tahun, dari kelas toddler, nursery maupun kindergarten, ramai menampilkan berbagai pertunjukan. Mulai dari menari, menyanyi dan roleplay atau drama. Pembina TK Golden Star Kids Mediono menyebutkan bahwa orang tua dan guru harus rajin berkomunikasi mengenai perkembangan anak, baik yang di sekolah maupun di rumah. Untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Perkembangan anak tidak stimulus, tidak ada. Ada kalanya yang mengalami hampetan, ada mengalami gangguan. Semua itu akan teratasi apabila bapak dan ibu memperhatikan perkembangan anak bapak dan ibu, baik di rumah maupun di sekolah. Karena di taman kanak-kanak itu waktunya terbatas, anak-anak lebih banyak di rumah. Sehingga kalau di rumah, bapak dan ibu harus banyak perhatikan perkembangan dari anak bapak dan ibu itu sendiri. Nah supaya ada kesenambungan antara problem sekolah, problem TK atau PAUT dengan kegiatan bapak ibu di rumah, itu harus ada koordinasi, saling memberikan informasi tentang perkembangan anak bapak dan ibu. Dia menambahkan bahwa orang tua dan guru harus membimbing anak, baik bagi perkembangan spiritual anak, perkembangan sosial, perkembangan seni, perkembangan motorik, dan perkembangan bahasa. Senada dengan pernyataan pembina lembaga, kepala sekolah TK Golden Starkid Reslita Siska juga mengatakan bahwa di sekolah ini menanamkan nilai sosial emosional anak. Iya, tentunya pendidikan anak usia dini itu basicnya adalah pengembangan sosial emosional anak ya mbak ya. Itu adalah pilar penentu nanti mereka juga keberhasilan ke depan itu ditentukan oleh sosial emosional mereka yang berkembang dengan baik. Kalau sosial emosionalnya berkembang dengan baik, pastinya akademik pun akan mengikuti. Seperti bagian dari sosial emosional tersendiri itu sangat banyak, seperti menyukai tantangan, disiplin, anak yang imajinatif, anak yang inisiatif untuk berbicara, anak yang mengerti akan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, ya seperti itu. Jadi itu adalah pilar dari pendidikan anak usia dini yang nantinya itu akan mereka bawa terus sepanjang hidupnya mereka tentunya untuk masa depannya mereka. Ia juga mengatakan bahwa TK Golden Starkid menerapkan sistem di lingkungan dalam kegiatan belajar-mengajarnya yang mengadopsi kurikulum dari luar yang dikombinasikan dengan kurikulum dari dinas pendidikan. Dari Pembataan, TK Palong mengabarkan.